Pekan Ketiga Pekan Ketiga BRI Liga 1, PSM Makassar akan menjamu Persija Jakarta di Gelora Bejhabibi setelah Bali United pada pekan kedua. Kick-off PSM Makassar versus Persija Jakarta, hari Jumat tanggal 5 Agustus pukul 17 waktu Indonesia Tengah. PSM Makassar kembali mendapatkan tren positif di laga perdana BRI Liga 1, setelah mengalahkan PSS Sleman di Stadion Mugowo Harjo dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Di mana sang playmaker Wiljan Pluim berhasil beres 2 gol di kandang PSS Sleman sebelum pemain PSS Sleman memperkecil kekalahannya dengan mencetak 1 gol. 2 gol yang dicetak Wiljan Pluim seakan membuat publik PSS Sleman yang bertindak sebagai tuan rumah terdiam di kandangnya sendiri. Kemenangan ini membuat PSM Makassar berada di urutan kedua sementara di bawah Madura United. Berbanding terbalik dengan Persija Jakarta, harus menerima pil pahit di laga perdana BRI Liga 1 setelah ditekuk oleh Bali United dengan skor 1-0. Kekalahan itu jadi pukulan telak bagi Persija Jakarta, terutama Hano Behrens, yang baru mengawali debut bersama tim barunya di Liga 1. Usai menelan kekalahan, pemain 32 tahun itu mengakui pemain Persija Jakarta banyak membuang kesempatan di babak kedua. Ia pun setuju dengan ucapan pelatihnya, Thomas Doll. Sang pelatih menilai kalau Persija Jakarta tampil dominan di babak pertama, tapi tidak di babak kedua. Kemudian, ada keputusan wasit yang tidak menguntungkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan pelatih. Kita sangat dominan di babak pertama dan saya pikir seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi itu semua tidak bisa diubah. Kita kecolongan gol dan itu membuat kita kaget, kata Hano Behrens. Menarik kita tunggu big match antara PSM Makassar versus Persija Jakarta, pada Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 kick-off, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Live Stadion Delora Bejhabibi Pare-Pare. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!